Siao Chen memandangi mayat-mayat di tanah, pemandangan yang terlalu kejam untuk dilihat. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang ia kenal. Belum lama ini, mereka mengobrol satu sama lain dan berbagi saat-saat bahagia. Pada akhirnya, orang-orang ini mati karena keserakahan mereka. Meski begitu, itu tidak bisa dianggap keserakahan. Orang-orang ini hanya mencari peluang untuk terus mendaki perjalanan mereka menuju Kaisar, berubah menjadi mayat yang melapisi jalan menuju Kaisar. Siao Chen mengamati kelompok lelaki tua yang tersisa. Lalu, dia berkata, izinkan saya mengirim kalian semua kembali ke pintu masuk. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu mendengar itu, dia merasa sangat bersyukur, tapi dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Jika kita berlari dengan kecepatan penuh, monster penghisap darah itu tidak akan mampu mengejar kita. Kami terjebak kali ini karena kami serakah dan akhirnya terjebak di ruangan batu ini, tidak bisa keluar. Sepertinya situasinya lebih dari itu. Jadi Siao Chen mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana situasinya sebenarnya. Seorang lelaki tua mengeluarkan peti batu, dan ketika dia membukanya, peti itu memancarkan cahaya menyilaukan yang menarik. Itu adalah batu esensi. Yue Bingyun berseru kaget, segera mengenali isinya. Dia berkata, ada banyak, setidaknya seratus. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan rasa malu, bukan itu saja. Masih ada beberapa peti batu lagi di belakang. Setidaknya ada seribu batu esensi. Karena batu esensi ini, kami berselisih satu sama lain, yang memberikan kesempatan kepada monster penghisap darah untuk mengepung kami di ruangan ini. Jika tidak, hal ini tidak akan menghasilkan situasi di mana kami bahkan tidak dapat melarikan diri. Siao Chen baru menyadari bahwa sebagian besar luka pada orang-orang ini disebabkan oleh pedang, pedang, pukulan, atau tendangan. Saudara Siao Chen, kamu menyelamatkan hidup kami. Kami tidak akan mengklaim batu esensi ini. Kami akan pergi dulu. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, beritahu orang tua ini. Hal ini telah memberikan pukulan besar bagi orang-orang ini, membuat mereka tertekan. Setelah mengucapkan selamat tinggal yang sederhana, mereka meninggalkan ruangan batu, hanya ingin segera meninggalkan gua ini. Ketika Siao Chen melihat sekelompok orang yang pergi dan kemudian mayat-mayat di tanah, dia merasakan emosi yang campur aduk. Jalan menuju kaisar benar-benar penuh dengan mayat. Di luar tempat ini, kaisar semua itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Kemanapun mereka pergi, mereka mendapat kehormatan dan rasa hormat tertinggi, mampu menjadi penguasa suatu daerah. Namun, pintu itu, pintu kaisar yang suci dan suci itu terlalu menggoda. Hal ini menyebabkan orang melupakan hidup dan mati dalam upaya mengejarnya tanpa henti. Akankah aku jatuh ke jalan menuju kaisar suatu hari nanti? Akankah aku menjadi bagian dari lautan mayat dan tulang yang tak berbatas? Hanya sebuah gelombang biasa yang akan diinjak oleh mereka yang datang setelahnya agar mereka dapat melanjutkan perjalanan. Apa yang harus kita lakukan dengan batu esensi ini? Jelas sekali, batu esensi ini menggoda Yue Bingyun. Ini adalah kristal yang muncul di samping fena roh raja. Bahkan kaisar bela diri pun akan menggunakannya. Tentu saja, batu esensi akan lebih berguna bagi budidaya kaisar semu. Akan aneh jika dia tidak tergoda. Namun, Xiao Chen tidak memikirkannya. Dia menjawab dengan tenang, Karena Anda berjanji untuk membantu saya menangani Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi. Kami akan membagi batu esensi ini secara merata. Yue Bingyun tersenyum dan berkata, Membagi ini secara merata terlalu berat bagiku. Saya tidak serakah. Beri aku satu peti saja. Saya sungguh beruntung. Tidak kusangka ada begitu banyak batu esensi di ruangan batu ini. Hahaha, itu semua milikku, milik Shen Xiao. Tiba-tiba, seorang tamu tak diundang muncul di pintu masuk ruangan batu. Ini adalah Smiling Sabre Demon yang terkenal. Ekspresi Xiao Chen dan Yue Bingyun tanpa sadar berubah pada saat bersamaan. Setan pedang tersenyum berada di puncak kaisar kuasi kesempurnaan. Kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi dari Wang Zen, setingkat dengan Jin Liang Qi. Kesenjangan antara Jin Liang Qi dan Wang Zen terlihat jelas. Pada prasasti pengujian di pintu masuk pavilion kuali surgawi, yang satu memiliki sembilan permata ungu yang menyala, dan yang satu memiliki tiga permata. Enyahlah, saya punya prinsip. Saya hanya akan memberi orang lain satu kesempatan dan tidak pernah memberi kesempatan kedua, kata setan pedang tersenyum dengan senyum dingin sambil meletakkan pedang sembilan cincinnya. Bekas luka di wajahnya bergerak-gerak, dan wajahnya yang garang bisa membuat orang lain gemetar ketakutan. Xiao Chen dan Yue Bingyun berdiskusi menggunakan proyeksi suara. Setelah percakapan sederhana, mereka dengan cepat mengambil keputusan, yang hanya terdiri dari satu kata, bunuh. Pita pelangi di tangan Yue Bingyun terbang dengan cepat ke arah Smiling Sabre Demon. Pita lembut itu menjadi sekuat naga di tangannya namun gesit seperti burung layang-layang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setan pedang tersenyum mengulurkan tangan dan meraih pita itu, tampak seperti dia meraih leher seekor naga. Kemudian, dia mencengkeramnya erat-erat dengan kedua tangannya dan menariknya kembali. Dia ingin menarik Yue Bingyun dan membunuhnya dengan satu serangan pedang. Namun, bagaimana gerakannya bisa sesederhana itu? Mata cantiknya berubah dingin saat tangan kanannya melepaskan pita. Kemudian, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Seketika, ratusan pita dengan berbagai warna ditembakkan ke arah Smiling Sabre Demon sementara Yue Bingyun membuka segel tangannya. Saat pita itu terbang, kakinya berputar, dan dia tiba-tiba melompat ke dalam tarian yang elegan. Ratusan pita berkibar tidak teratur, mengjebak Smiling Sabre Demon untuk waktu yang singkat. Xiao Chen memanfaatkan pembukaan ini. Sosoknya bersinar, dan dia berlari di atas pita, menyerang Smiling Sabre Demon. Saat Xiao Chen menghunus pedangnya, dia menggunakan salah satu keterampilan terbaiknya, Flawless Bright Moon. Pada saat yang sama, dia melepaskan jiwa pedangnya. Jika dia menahan diri melawan-lawan seperti itu, dia akan mendapat masalah. Menggunakan pedang untuk melawanku, kamu terlalu berpengalaman. Setan pedang tersenyum tertawa dengan gila-gilaan dan menggunakan pedang sembilan cincinnya untuk mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat rendah. Bang! Kedua pedang itu berbenturan dan menghasilkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Niat pedang tersebar di mana-mana dan menghancurkan beberapa pita Yue Bingyun menjadi bubuk. Xiao Chen mendorong dengan kakinya dan mundur tiga langkah untuk sekali lagi berdiri di atas pita. Namun, Smiling Sabre Demon, yang budidayanya lebih tinggi dari Xiao Chen, mundur total sepuluh langkah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berseru, jiwa pedang kesempurnaan yang luar biasa. Bocah, bagaimana kamu memahami jiwa pedangmu hingga mencapai kesempurnaan luar biasa? Dengan mengandalkan jiwa pedang yang lebih kuat daripada Smiling Sabre Demon, Xiao Chen muncul sebagai pemenang dalam bentrokan langsung pertama. Jika bukan karena jiwa pedangnya yang kuat, dia tidak akan memutuskan untuk melawan orang ini. Namun, meski begitu, masih agak sulit untuk mengalahkan Kaisar Kuasi kesempurnaan. Xiao Chen dan Yue Bingyun harus mengakhiri pertarungan ini dengan cepat dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Yue Bingyun tidak tinggal diam. Saat Smiling Sabre Demon bergerak mundur, dua pita bergerak dengan gesit seperti ular dan mengikat kakinya. Meskipun Smiling Sabre Demon bereaksi sangat cepat untuk memecahkan pita, penundaan ini memberi Xiao Chen kesempatan lain. Empat musim yang sempurna. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Satu serangan pedang dalam empat gaya, bersepeda tanpa henti. Langkah ini membawa kekuatan yang berkelanjutan tanpa batas. Dari semua teknik bela diri mendalam Xiao Chen, ini adalah teknik bela diri terkuat yang dia miliki yang bisa dia pertahankan dalam jangka waktu yang lama. Terlebih lagi, dengan setiap perubahan gaya, hal itu menjadi semakin sulit untuk ditentang. Karena lengah, Smiling Sabre Demon hanya bertahan selama dua detik sebelum dipaksa kembali oleh Xiao Chen. Terlebih lagi, pelecehan Yue Bingyun terjadi pada saat yang tepat, mencegah iblis pedang tersenyum menyimpan kekuatan dan benar-benar bentrok dengan Xiao Chen. Dengan kerja sama diam-diam keduanya dan jiwa pedang penekan Xiao Chen, mereka mendominasi setan pedang tersenyum sejak awal pertarungan. Momentum satu pihak berkembang seiring berlangsungnya pertarungan, sementara momentum pihak lain terus menurun. Smiling Sabre Demon berubah dari kekuatan penuh menjadi tidak mampu mengeluarkan 70% kekuatan tempurnya. Setan pedang tersenyum mungkin memiliki kultivasi yang kuat, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya sesuka hatinya. Situasi ini membuatnya merasa sangat tertekan. Berengsek, pendekar berjubah putih, jangan biarkan aku menangkapmu sendirian. Jika pertarungan ini berlanjut, Smiling Sabre Demon akan mati di sini. Jadi, setelah mengatakan itu, dia menyaret tubuhnya yang penuh luka, melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Kondisinya mengejutkan semua kaisar kuasi kesempurnaan agung yang melewatinya. Siapa yang bisa mereduksi setan pedang tersenyum ke kondisi seperti itu? Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Setelah menyerahkan satu peti batu esensi kepada Yue Bingyun, dia dengan hati-hati menyimpan sembilan peti yang tersisa. Saat ini, dia masih jauh dari puncak kaisar kuasi kesempurnaan agung. Kedatangan batu esensi ini seperti mendapatkan batu bara di tengah badai salju. Tidak perlu berdiri pada upacara. Jika Xiao Chen maju ke puncak kaisar kuasi kesempurnaan agung, dia tidak akan takut sama sekali dengan setan pedang tersenyum ini yang mampu mengalahkannya sendirian. Setelah keduanya pergi, sesosok tubuh perlahan muncul di lorong. Itu adalah Jiang Feng dari kota kegelapan. Orang yang hebat, tidak disangka dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Saat Jiang Feng melihat keduanya pergi, tatapan yang tidak dapat dipahami muncul di matanya. Jika dia secara membabi buta maju untuk melawan Xiao Chen, dia mungkin akan dikalahkan. Terlebih lagi, dia akan kalah telak. Kali ini, dengan Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi di sini, peluangku untuk mendapatkan seni hidup dan mati mungkin nol. Namun, saya berhasil mendapatkan banyak batu esensi dan teknik bela diri mendalam tingkat medial. Untuk saat ini, saya akan kembali dan memasuki budidaya tertutup sampai saya mencapai puncak kaisar semu kesempurnaan agung. Mengingat kemampuan pemahaman Jiang Feng, dia tidak akan mengalami kesulitan dalam menggabungkan jiwanya dengan segel surgawi. Melakukan hal itu hanyalah masalah waktu. Dia tidak terlalu membutuhkan seni hidup dan mati. Jika dia mencoba merebutnya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Risikonya tidak sebanding dengan keuntungan kecil ini. Setelah saya keluar dari kultivasi tertutup, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda. Jiang Feng dengan dingin mengalihkan pandangannya dan berbalik, menuju pintu masuk. Dia telah memperoleh banyak hal dalam perjalanan ini dan merasa puas. Namun, Xiao Chen tidak bisa menerima apa yang dimilikinya. Dia membutuhkan seni hidup dan mati. Bahkan jika dia harus berhadapan dengan Bing Sui Jian dan Fei Leng Ye, dua karakter yang mengerikan, dia tidak punya pilihan lain. Waktu yang tersisa terlalu sedikit, dia tidak sabar. Dia perlu mendapatkan teknik rahasia penguasa pedang darah untuk memadatkan hati kaisar terlebih dahulu. Di sisa perjalanan, Xiao Chen meningkatkan langkahnya, yang mengakibatkan Yue Bing Yin agak tertinggal di belakang. Saat dia menggunakan langkah naga guntur, penggunaannya menjadi semakin indah, mendekati kesempurnaan dan memungkinkan dia bergerak seperti naga. Di setiap langkahnya, dia memancarkan cahaya listrik ke segala arah. Raungan naga terdengar tanpa henti, dan fenomena misterius yang berkedip-kedip itu membuat siapapun yang melihatnya tercengang. Dengan mengandalkan kekuatan langkah naga guntur, Xiao Chen, yang terus bergegas lebih jauh ke dalam gua, tiba di ruangan batu yang luas setelah setengah hari. Semua pertigaan terowongan menuju ke tempat ini, kecuali ada hal yang tidak terduga, ini adalah ruang budidaya sebenarnya dari penguasa pedang darah. Ketika Xiao Chen tiba, dia tidak hanya melihat Jin Liang Ki tetapi juga iblis pedang tersenyum yang terluka dan kaisar kuasi kesempurnaan lainnya, Bing Sue Jian, dan Fei Leng Yi, mereka semua ada di sini. Namun, yang aneh bukanlah kaisar kuasi kesempurnaan tidak bergerak, tapi Bing Sue Jian dan Fei Leng Yi juga tidak bergerak. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengerikan yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Chen menatap kosong sejenak. Di tengah ruangan batu ada lima peti mati yang membusuk dan mengeluarkan bau darah yang mengerikan. Ini sangat berbeda dari monster penghisap darah. Sebuah sajadah melayang dengan tenang di udara di tengah lima peti mati, dan sebuah buku panduan rahasia tergeletak di atas sajadah. Kata-kata di sampul bukunya tidak jelas, tapi semua orang menduga itu adalah seni hidup dan mati yang sangat dinantikan. Orang-orang yang hadir sama sekali tidak bereaksi terhadap kedatangan Xiao Chen. Kaisar kuasi kesempurnaan agung tidak membangkitkan minat mereka. Hal yang membuat sakit kepala adalah bahwa kelima peti mati ini kemungkinan besar berisi monster penghisap darah setingkat kaisar. Tidak ada yang tahu seberapa kuat monster penghisap darah ini setelah bermutasi, jadi tidak ada yang berani mengujinya dengan santai. Bahkan orang sekuat Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi pun tidak berani melakukannya. Di tengah suasana tegang, Xiao Chen juga menemukan beberapa hal lain. Penempatan kelima peti mati ini sepertinya menjadikannya bagian dari formasi besar, yang jika diaktifkan, akan menghancurkan semua batasan gua. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Langkah kaki bergema, Yue Bing Yun tiba dan berdiri di samping Xiao Chen. Bing Sui Jian sedikit mengernyit, dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya saat dia menatap Yue Bing Yun dengan dingin. Awalnya, dia hanya melirik sekilas. Namun, ketika dia memperhatikan Xiao Chen, dia tidak mengalihkan pandangannya. Oh tidak, Xiao Chen berpikir dalam hati. Bing Sui Jian ini pasti ingat bahwa saya melihat sekeliling dan menemukan dia sebelumnya. Tanpa diduga, kamu juga ada di sini. Tidak apa-apa juga, pergi ke sana dan buka satu peti mati. Bantu aku menguji keadaannya, kata Bing Sui Jian kasar dan dengan cara yang sangat sombong. Pilihan Bing Sui Jian cukup cerdik. Lima kaisar kuasi kesempurnaan jelas bekerja sama. Menyentuh salah satu dari mereka akan menimbulkan reaksi balik. Hanya Xiao Chen yang sendirian, paling banyak, dia memiliki Yue Bing Yun juga. Namun, mereka hanyalah dua kaisar kuasi kesempurnaan agung, yang hampir tidak cukup untuk dikhawatirkan oleh Bing Sui Jian. Ketika yang lain mendengar ini, mereka merasa senang. Mereka kebetulan menemui jalan buntu. Seseorang perlu memecahkannya, maju dan menguji air, untuk memeriksa seberapa kuat monster penghisap darah setingkat kaisar itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tidak kusangka kamu berani datang dan berpartisipasi dalam hal ini meskipun kamu adalah kaisar kuasi kesempurnaan hebat. Ini bermanfaat bagi Anda. Melihat Xiao Chen dan Yue Bing Yun dirugikan, Smiling Sabred Demon langsung merasa sangat bahagia. Fei Leng Yi sudah lama mencapai akhir kesabarannya. Ketika dia mendengar kata-kata Bing Sui Jian, dia berkata, kamu seharusnya tidak datang ke sini sejak awal. Namun, karena Anda sudah berada di sini, sebaiknya Anda tidak pergi. Pergi dan buka satu peti mati, dan saya akan menjamin keselamatan Anda. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Baik Fei Leng Yi maupun Bing Sui Jian bukanlah orang baik. Jika memang ada bahaya, akan sangat aneh jika mereka membantu. Xiao Chen, haruskah kita, Yue Bing Yun mengirimkan proyeksi suara, menanyakan apakah mereka harus memperlihatkan kartu truf mereka untuk menghalangi kedua orang ini dan menyelesaikan tahap ini. Meskipun Xiao Chen penasaran dengan kartu andalan Yue Bing Yun, sesuatu yang dia yakini akan menjadi penghalang bagi Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi. Ini belum waktunya untuk itu. Dia menolak saran Yue Bing Yun dan menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabu. Kemudian, dia melihat ke arah Bing Sui Jian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan menuju lingkaran lima peti mati, mengambil langkah yang disengaja. Kamu cukup bijaksana. Bing Sui Jian mendengus dingin, memperlihatkan senyuman tipis di wajahnya. Panduan rahasia di atas sajadah kemungkinan besar adalah seni hidup dan mati, yang dicari semua orang. Satu-satunya kesulitan dengan ini adalah lima peti mati misterius yang tampak jahat mengelilingi sajadah. Meminta satu orang untuk memeriksa situasinya adalah yang terbaik. Sepuluh langkah, sembilan langkah, delapan langkah, tujuh langkah. Xiao Chen mendekati peti mati, semakin dekat. Bau darah yang menyengat membuatnya tampak semakin jahat. Monster penghisap darah di sana sungguh luar biasa. Nak, cepatlah, berhentilah menyaretnya keluar. Setan pedang tersenyum berseru dengan keras, dan yang lainnya juga mendesak Xiao Chen. Yue Bingyun mulai khawatir. Jika ini adalah monster penghisap darah setingkat kaisar, berada di paling depan, Xiao Chen akan menjadi orang pertama yang jatuh. Meskipun dia memiliki jiwa pedang kematian, penghitung yang sangat baik untuk monster penghisap darah ini, monster penghisap darah setingkat kaisar pasti berada pada level yang sangat berbeda, tidak bisa dibandingkan dengan kentang goreng kecil dari sebelumnya. Saya akan berjuang sampai akhir. Xiao Chen dengan cepat berpikir sendiri. Dia tidak pernah berencana hanya menunggu kematian, dengan patuh dimanfaatkan oleh orang-orang ini. Dia mengangkat tangannya dan melakukan serangan telapak tangan. Energi yang kuat keluar dari telapak tangannya. Bing Sui Jian dan yang lainnya semuanya menunjukkan senyuman gugup. Mereka melakukan persiapan dan menunggu tutup peti mati terbuka. Di luar ekspektasi semua orang, energi yang dikirimkan Xiao Chen tidak membuka tutup peti mati. Sebaliknya, benda itu menghantam bagian bawah peti mati yang paling dekat dengannya, mendorongnya menjauh. Bocah berjubah putih, apa yang kamu coba lakukan? Beberapa orang meraung. Bing Sui Jian memancarkan niat membunuh kemana-mana. Dia sudah meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Begitu dia menggambarnya, Xiao Chen pasti sudah mati. Gemuruh. Pergerakan peti mati itu sepertinya mengaktifkan formasi besar. Suara gemuruh terdengar terus-menerus, dan lantai ruangan batu itu tiba-tiba tenggelam. Setelah itu, dampaknya menyebar ke seluruh gua. Di tengah suara gemuruh, susunan terowongan yang rumit di dalam gua mulai runtuh. Segala sesuatu yang terjadi membuat beberapa orang lengah. Serangan telapak tangan Xiao Chen memicu kekacauan besar. Beberapa orang yang jatuh sepertinya tersedot oleh kekuatan tak berbentuk, menyebabkan mereka terjatuh tanpa henti. Semua perjuangan mereka sia-sia. Tubuh mereka terus merosot. Satu kilometer, sepuluh kilometer, seratus kilometer. Semua orang mulai mengungkapkan ekspresi ngeri. Bahkan Bing Sui Jian, yang berharap bisa segera membunuh Xiao Chen, tidak bisa lagi diganggu. Dia hanya memikirkan bagaimana membebaskan dirinya dan memperjelas situasi saat ini. Lima peti mati misterius dan sajadah itu jatuh bersama sekelompok orang. Sekarang setelah semua orang lebih dekat, mereka dengan jelas melihat kata-kata, seni hidup dan mati, yang tertulis dalam tulisan hitam kuno di sampul buku panduan rahasia di atas sajadah itu. Semua orang menunjukkan tatapan tajam. Namun, mereka ditarik oleh kekuatan tak berbentuk itu. Mereka bahkan tidak dapat menjamin keselamatan mereka sendiri saat ini. Mereka hanya bisa menatap seni hidup dan mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Chen dengan tenang merenung saat berada di lingkungan yang aneh ini. Dia juga agak terkejut dengan situasi yang dia ciptakan. Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa penempatan lima peti mati itu adalah bagian dari suatu formasi besar. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan mengakibatkan kejatuhan sedalam ini. Meski demikian, situasi ini seharusnya tidak berlangsung lama. Mereka harus mendarat suatu saat nanti. Dia tidak akan bisa menghindari pertarungan besar saat itu. Siapapun yang tidak cukup kuat akan membayar dengan nyawanya. Bing Sui Jian yang dingin, Fei Leng Yi yang sombong, dan lima kaisar kuasi kesempurnaan yang bekerja demi kepentingan bersama. Ketiga kelompok ini merupakan musuh yang sulit untuk ditangani. Faksi terlemah adalah Yue Bing Yun dan dirinya sendiri. Begitu mereka mendarat, mereka mungkin akan menjadi sasaran eliminasi. He he, bocah nakal, sebaiknya kamu mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Setan pedang tersenyum menatap Xiao Chen dengan jahat. Dia sudah menebak seperti apa akhirnya dan percaya bahwa Xiao Chen tidak akan bisa lolos dari kematian. Setelah Xiao Chen menipu begitu banyak orang, dia menimbulkan kemarahan mereka. Satu gerakan dari masing-masing dari mereka mungkin akan menghancurkannya. Yue Bing Yun memandang Xiao Chen dan mengirimkan proyeksi suara, Xiao Chen, nanti aku akan bergerak. Dapatkan seni hidup dan mati. Setelah itu, kita akan berangkat bersama. Tunggu sebentar dulu. Baik Bing Sui Jian maupun Fei Leng Yi tidak mudah untuk dihadapi. Saya khawatir meskipun Anda mengambil tindakan, Anda tidak akan dapat menundanya. Xiao Chen sudah menemukan solusi untuk masalah ini. Dia menatap dingin ke arah Smiling Sabre Demon. Kemudian, segel surgawi berbentuk naga di tubuhnya mulai menggerakkan kekuatan dunia dengan panik saat dia bersiap untuk bergerak kapan saja. Suara mendesing. Sekelompok orang, yang tiba-tiba jatuh, merasakan kekuatan yang menarik mereka melemah dengan jelas. Setan pedang tersenyum tidak dapat menahan tawanya yang gila-gilaan. Berat, kematianmu sudah dekat. Fei Leng Yi dan Bing Sui Jian juga menatap dingin ke arah Xiao Chen. Jelas, mereka semua memikirkan hal yang sama untuk menghabisi Xiao Chen yang berani terlebih dahulu. Ketika kekuatan yang menjatuhkan semua orang lenyap, Xiao Chen akan beruntung bisa bertahan hidup. Namun, ketika kekuatan yang menjatuhkan mereka berkurang, Xiao Chen tidak panik sama sekali. Dia tetap tenang seperti biasanya. Dia bukanlah orang yang mudah menerima penganiayaan. Karena orang-orang ini ingin memanfaatkannya, tentu saja, dia akan membalas budi mereka. Xiao Chen akan menyerahkan hadiah luar biasa ini kepada Smiling Sabre Demon terlebih dahulu. Orang ini telah mengejeknya sepanjang waktu. Ketika Xiao Chen pertama kali tiba di ruangan batu, Smiling Sabre Demon juga yang memerintahkannya untuk bergerak, bahkan lebih kejam dari Bing Sui Jian. Apa yang kamu lihat, tunggu sampai aku bisa bergerak lagi. Kamu akan menjadi orang pertama yang aku kalahkan. Melihat Xiao Chen menatapnya, Smiling Sabre Demon menggerutu dengan sangat keras. Bahkan di ambang kematian, kamu masih mengatakan banyak omong kosong. Karena kamu mencoba membunuhku, aku akan membunuhmu sekarang. Xiao Chen, yang tidak berbicara sama sekali sejak memasuki ruangan batu, tiba-tiba angkat bicara. Dia mendengus dingin, dan Azure Dragon Battle Armor yang perkasa muncul di tubuhnya dengan pikiran, membuat kekuatan fisiknya melonjak. Ekspresi orang lain berubah. Tubuh fisik Xiao Chen sudah mengerikan, namun ia masih bisa memperbaikinya lebih jauh. Teknik budidaya apa yang sebenarnya dia kembangkan? Di ruang di mana tidak ada yang bisa bergerak, Xiao Chen berteriak perang dan melangkah maju. Prestasi ini membutuhkan banyak usaha, menyebabkan dia mengerutkan wajahnya dan keringat mengucur di dahinya. Meskipun pengisapan misterius telah melemah secara signifikan, yang lain masih tidak bisa bergerak. Bahkan Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi tidak bisa melepaskan diri. Namun, dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, Xiao Chen mampu berjuang maju. Dia bergerak selangkah demi selangkah menuju salah satu peti mati dengan susah payah. Apakah kamu tidak ingin aku membuka peti mati itu? Aku akan memberimu hadiah besar sekarang. Xiao Chen melancarkan serangan telapak tangan yang membuka peti mati. Kemudian, dia mengepalkan telapak tangannya. Menggunakan semua vital ki di tubuhnya, dia meninju, mendorong peti mati ke arah Smiling Sabre Demon. Sekarang Smiling Sabre Demon tidak bisa lagi tertawa. Kengerian muncul di wajahnya. Tanpa diduga, dalam situasi seperti itu, Xiao Chen masih bisa bergerak. Perkembangan ini tidak memberikan banyak waktu bagi Smiling Sabre Demon untuk berpikir. Sosok jelek muncul dari peti mati yang hancur, monster penghisap darah yang mengeluarkan aura yang menimbulkan kengerian pada semua orang. Kemudian, monster penghisap darah ini menabrak Shen Xiao. Meskipun Smiling Sabre Demon tidak bisa bergerak, dengan berusaha keras, dia masih sulit menggerakkan lengannya. Dia mengeluarkan pedang sembilan cincinnya dan tidak ragu-ragu untuk menebas monster penghisap darah setingkat kaisar ini. Jeritan menyedihkan terdengar, dan monster penghisap darah itu membuka mata merahnya. Ia menatap Smiling Sabre Demon, menunjukkan tatapan kebencian yang hanya dimiliki oleh binatang buas. Meskipun kekuatan misterius juga membatasi monster penghisap darah setingkat kaisar ini di ruang aneh ini, dia jauh lebih gesit daripada Smiling Sabre Demon dan bisa bergerak sedikit. Monster penghisap darah dan Smiling Sabre Demon saling bertarung. Yang terakhir tampak buguk dalam lingkungan seperti itu, akan sangat bagus jika dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ketika Sen Xiao memikirkan tentang bagaimana monster penghisap darah akan menguras darahnya dan mengubahnya menjadi kulit kering setelah mengalahkannya, dia gemetar ketakutan. Ketakutan ini mi potensi penuhnya. Pedang sembilan cincin itu terus-menerus mengeluarkan angin, dengan panik menghalangi gerak maju monster penghisap darah itu. Namun, monster penghisap darah setingkat kaisar ini sangat kuat dengan kemampuan pemulihan yang sangat mengejutkan. Kematian Smiling Sabre Demon hanyalah masalah waktu saja. Yang lain ingat bagaimana Smiling Sabre Demon begitu yakin akan kematian Xiao Chen sebelumnya, mengejeknya dan berperilaku arogan. Namun, dalam sekejap mata, karena tindakan Xiao Chen, Sen Xiao berada di ambang kematian. Orang-orang tua lain yang memarahi Xiao Chen sebelumnya langsung ketakutan ketika mereka melihatnya menoleh. Saudara berjubah putih, mari kita bicara dengan kata-kata. Jangan gegabu. Seseorang memohon ampun, merasa bersalah. Saat ini, tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Xiao Chen. Itu benar, itu benar. Jangan gegabu. Setan pedang tersenyum itu ceroboh dan tidak tahu apa yang baik untuknya. Sekarang, dia menderita karena tindakannya. Kami tidak memiliki kebencian atau dendam apapun terhadap Anda. Ketika iblis pedang tersenyum, yang kondisinya menjadi mengerikan oleh monster penghisap darah, mendengar ini, dia langsung merasa ingin muntah darah. Xiao Chen mengabaikan orang-orang ini. Tatapannya berhenti pada wajah dingin Bing Sui Jian dan tidak menjauh. Yang lain melepaskan napas tertahan saat melihat ini. Nasib mematikan dari Smiling Sabre Demon adalah contoh terbaik dari konsekuensi menyinggung Xiao Chen. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Xiao Chen tersenyum dingin. Bahkan jika aku tidak melakukan ini, bukankah kamu akan tetap membunuhku? Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengendalikan segalanya hanya karena Anda adalah kaisar bela diri setengah langkah. Aku akan memberimu hadiah sebesar ini juga. Pa, mengulangi gerakan sebelumnya, Xiao Chen mengambil tiga langkah, melancarkan serangan telapak tangan, dan meninju, mengirimkan satu monster penghisap darah setingkat kaisar ke Bing Sui Jian. Dibandingkan dengan Smiling Sabre Demon yang kebingungan, Bing Sui Jian tampak sangat tenang. Dia melakukan yang terbaik untuk mengayunkan pedangnya, menggunakan segala macam gerakan menakjubkan untuk mencegah monster penghisap darah setingkat kaisar itu. Pertunjukan ini tidak mengejutkan Xiao Chen. Rencananya bisa dengan mudah menangani Smiling Sabre Demon. Namun, ia tidak dapat menyelesaikan setengah langkah kaisar bela diri Bing Sui Jian. Itu hanya bisa menunda Bing Sui Jian. Namun, inilah efek yang dicari Xiao Chen. Pengemis tidak bisa menjadi pemilih. Xiao Chen melakukan hal yang sama pada Fei Leng Yi, orang yang merupakan ancaman besar baginya. Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa melepaskannya. Jeritan menyedihkan terdengar saat pertahanan Smiling Sabre Demon runtuh. Monster penghisap darah itu menggigit lehernya, menguras tenaga hidupnya secara perlahan dan sangat menyakitkan. Xiao Chen tidak bisa disalahkan karena kejam. Pertarungan seni hidup dan mati ini sudah mencapai tahap akhir. Entah kamu mati, atau aku mati. Tidak ada ruang untuk kebajikan, seseorang harus tegas dalam membunuh. Monster penghisap darah setingkat kaisar itu tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghisap Smiling Sabre Demon hingga kering. Kemudian, monster penghisap darah itu menoleh dan segera menuju ke arah Jin Liang Qi yang paling dekat. Ia bergerak sangat lambat di udara. Dibandingkan dengan Xiao Chen, ini jauh lebih lambat. Namun, ia masih bergerak. Adapun Jin Liang Qi dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Xiao Chen berhenti menonton. Ia membalikkan tubuhnya dan menuju sajadah yang berjarak 7 atau 8 meter di udara. Biasanya, dia bisa menempuh jarak sejauh itu dalam sekejap hanya dengan berpikir. Namun, saat ini, kecepatan terbangnya dibatasi, dan kakinya dibatasi oleh hisapan ini, membuat berjalan menjadi sangat sulit. Vital Kinya melonjak, dan pola draconik pada Azure Dragon Battle Armor menyala. Demi seni hidup dan mati ini, Xiao Chen berusaha sekuat tenaga. Berengsek, seni hidup dan mati akan jatuh ke tangan bocah itu. Mata Fei Leng Yi dan Bing Sui Jian, yang bertarung dengan monster penghisap darah setingkat kaisar, tampak seperti akan memuntahkan api saat Xiao Chen semakin dekat ke sajadah. Namun, dua kaisar bela diri setengah langkah tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Tubuh fisik mereka tidak mampu menahan hisapan. Terlebih lagi, monster penghisap darah setingkat kaisar menahan mereka. Mereka tidak bisa meluangkan waktu atau perhatian untuk hal lain. Sepuluh meter, sembilan meter, delapan meter. Xiao Chen mendekati sajadah selangkah demi selangkah. Tak lama kemudian, sepertinya dia bisa mendapatkan seni hidup dan mati di sajadah hanya dengan mengulurkan tangan. Wajah gugupnya menunjukkan senyuman yang tidak disengaja. Aku mengerti kamu, seni hidup dan mati. Xiao Chen berteriak. Kini dia sudah berada di dekat sajadah. Dia tak segan-segan mengulurkan tangannya untuk mendapatkan seni hidup dan mati yang dicari semua orang. Namun, ketika tangan Xiao Chen hanya berjarak setengah meter dari seni hidup dan mati, sesuatu yang aneh terjadi. Kelompok yang terjatuh merasakan tanah di bawah mereka. Tiba-tiba, semua orang mendapatkan kembali mobilitasnya. Perkembangan ini membuat Xiao Chen agak lengah. Dia berlutut dan jatuh ke depan karena kelembamannya. Xiao Chen bereaksi sangat cepat. Dia mendorong satu kakinya dan memutar tubuhnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan sekali lagi dan mengambil buku rahasia seni hidup dan mati. Namun, pada saat ini, Bing Suijian dan Fei Leng Ye, dua kaisar bela diri setengah langkah dengan panik meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka melayang ke udara untuk sementara waktu membebaskan diri dari gangguan monster penghisap darah setingkat kaisar. Mereka masing-masing mengirimkan gerakan pedang yang mengerikan ke arah Xiao Chen. Dua kaisar bela diri setengah langkah tidak ragu untuk menyerang. Terlebih lagi, serangan mereka sangat mengerikan. Fei Leng Ye yang cemas bahkan memasukkan kekuatan terkuat yang bisa diberikan oleh batu giyok itu ke dalam gerakan pedangnya. Hal ini membuat lampu pedang hijau giyok yang tumpang tindih menjadi lebih tidak dapat diblokir. Mereka sepertinya membelah udara. Tanpa ragu, Fei Leng Ye hanya punya satu motif, menolak peluang Xiao Chen sama sekali. Dia harus membunuh Xiao Chen dalam satu gerakan. Dibandingkan dengan Fei Leng Ye, gerakan dingin Bing Suijian bahkan lebih mengerikan. Sebelum gerakan pedang tiba, Qi dingin sudah meresap ke dalam tulang dan darah Xiao Chen, membuatnya kedinginan dan memperlambat tindakannya. Xiao Chen, yang sudah memegang seni hidup dan mati, mau tak mau merasa takut. Dia merasakan Qi membunuh yang luar biasa dari dua gerakan pedang ini serta niat pedang yang tak tertandingi. Setiap gerakan pedang juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika hanya ada satu dari mereka, Xiao Chen memperkirakan dia tidak akan bisa memblokirnya. Sekarang, dua kaisar bela diri setengah langkah sedang melakukan gerakan pembunuhan mereka. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dengan darahnya yang membeku, dia tidak bisa mengeluarkan solar plume feather tepat pada waktunya. Jalan menuju kaisar dipenuhi dengan mayat. Apakah dia akan terjatuh di jalan ini juga, menjadi batu loncatan bagi orang lain? Pada saat kritis ini, suara sitar yang merdu terdengar di udara. Kedengarannya sangat enak didengar, menyebar ke segala arah. Suara sitar ini hanya terdiri dari satu nada, namun bertahan lama tanpa memudar. Hanya sedikit kata yang bisa menggambarkan betapa menakjubkannya suara sitar ini. Bakat dan kemampuan jarang ditemui orang yang benar-benar bisa menghargainya. Tidak ada yang bisa memahami ketinggian dan kesepian dari lagu ini. Cahaya warna-warni bermekaran dengan nada sitar. Seekor burung phoenix dengan uap menguntungkan yang tertinggal di sekitarnya bergerak mengikuti suara tersebut, tampak sangat anggun dan anggun. Sitar dan burung phoenix, seolah-olah para pendengarnya memasuki mimpi. Burung phoenix memancarkan kekuatan yang kuat saat ia melebarkan sayapnya dan terbang, menyerbu ke arah Xiao Chen dan melindunginya. Perubahan mendadak ini sangat mengejutkan Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi. Burung phoenix yang dipanggil oleh suara sitar yang menyenangkan dengan mudah menghancurkan gerakan pembunuhan kuat yang dilakukan keduanya. Itu juga memberi Xiao Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Kemudian, auranya meledak dan menyapu seluruh energi dingin keluar dari tubuhnya. Retakan, retakan, ketika kedingin meninggalkan tubuh Xiao Chen dan bertemu udara, ia segera membentuk tetesan mutiara es merah dan jatuh ke tanah. Kulit Xiao Chen memucat, tetapi tubuhnya sudah pulih. Dia sekarang bisa bergerak tanpa hambatan. Di udara, Yue Bing Yun memegang sitar kuno bersenar tujuh. Dia tampak seperti peri saat dia turun perlahan. Ketika Fei Leng Yi melihat sitar kuno di tangan Yue Bing Yun, ekspresinya berubah karena terkejut. Senjata ilahi yang transenden, sitar angin yang mengejutkan. Senjata ilahi transenden istana bulan sebenarnya ada di tangan Yue Bing Yun. Baik Bing Sui Jian maupun Fei Leng Yi menganggap berita ini tidak dapat diterima. Hanya sepuluh senjata ilahi transenden yang ada di dunia, masing-masing mampu mengguncang dunia dan memicu badai berdarah. Senjata ilahi transenden sangat menjijikkan. Bahkan jika Yue Bing Yun tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari sitar angin yang mengejutkan, selama dia bisa memetik satu senar, dia bisa dengan mudah memblokir Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi. Ding, ding, dong, dong. Yue Bing Yun tidak memberi mereka banyak waktu untuk berpikir. Saat dia turun, dia terus menggerakkan tangannya, memainkan melodi kuno. Aura mengerikan menyebar dari sitar kuno. Suara sitar berubah menjadi pisau sonic tajam, pedang, pedang, tombak, dan kapak yang menembus angkasa, membombardir keduanya seperti badai. Dengan serangan terkonsentrasi, Fei Leng Yi dan Bing Sui Jian hanya bisa bertahan secara pasif. Mereka masing-masing mengangkat layar gambar pedang, tidak bisa maju. Meski keduanya sudah bertahan sekuat tenaga, serangan sonic tersebut masih mengukir luka dengan berbagai ukuran di tubuh mereka. Mereka terus bergerak mundur, jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pita di belakang Yue Bing Yun berkibar di udara saat dia memainkan sitar angin yang mengejutkan, mengeluarkan cahaya terang yang sepertinya mendukungnya. Serangan itu sulit untuk diblokir dan memaksa dua kaisar bela diri setengah langkah mundur terus-menerus. Namun, Xiao Chen memperhatikan bahwa dengan setiap nada yang dimainkan Yue Bing Yun, rambut hitam di kepalanya kehilangan sedikit kilapnya. Setelah beberapa saat, rambut hitamnya telah memutih seluruhnya. Ayo pergi, setelah memaksa dua kaisar bela diri setengah langkah mundur sampai monster penghisap darah tingkat kaisar mulai mengganggu mereka lagi, Yue Bing Yun mundur ke sisi Xiao Chen dan membawanya maju ke ruang misterius ini. Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi bisa menyusul kapan saja. Meskipun hati Xiao Chen penuh dengan pertanyaan, dia tahu ini bukan waktunya untuk menanyakannya. Oh tidak, kaki Xiao Chen dan Yue Bing Yun berhenti bergerak pada saat yang bersamaan. Tidak ada lagi jalan di depan, jurang yang dalam menghalangi mereka. Jika ini adalah jurang biasa, keduanya bisa terbang melewatinya dengan mudah. Namun, jurang yang dalam ini tampak luar biasa. Mereka bisa merasakan hisapan misterius yang datang darinya sebelumnya. Suara keras terus bergema di belakang mereka berdua. Fei Leng Yi dan Bing Sui Jian memaksa kembali monster penghisap darah itu sekali lagi dan menyerang. Luka dari sitar angin mengejutkan sebelumnya belum juga sembuh. Mereka berdua berlumuran darah, memancarkan aura yang mengerikan. Sejak keduanya menjadi kaisar bela diri setengah langkah, mereka tidak pernah menderita seperti ini di tangan kaisar semu. Mereka mungkin merasa sangat frustrasi. Jika mereka berhasil mengejar Xiao Chen dan Yue Bing Yun, dua orang terakhir mungkin akan mati secara mengenaskan. Melompat, jurang yang dalam mungkin menakutkan, tapi itu masih merupakan peluang untuk bertahan hidup. Jika keduanya di belakang berhasil mengejar Xiao Chen dan Yue Bing Yun, tidak akan ada peluang apapun. Xiao Chen dan Yue Bing Yun sama-sama orang yang tegas, tidak pelin-pelan sama sekali. Pikiran mereka selaras saat mereka melompat pada saat yang bersamaan. Hisapan dari jurang yang dalam ini bahkan lebih menakutkan. Keduanya tidak bisa menahan tangisnya. Mereka jatuh secepat anak panah yang dilepaskan dari busur, tidak mampu mengendalikan kecepatannya sama sekali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka mendarat dengan keras di tanah. Yue Bing Yun dan Xiao Chen mendapati diri mereka tertanam di tanah. Mereka agak ngeri saat mengetahui bahwa mereka bahkan hampir tidak bisa menggerakkan satu tangan pun. Ketika Bing Sue Jian dan Fei Leng Yi menyerbu dan merasakan tepi jurang yang dalam, mereka berhenti dengan cepat. Menghadapi jurang dalam yang aneh, dua kaisar bela diri setengah langkah yang berhati-hati memilih untuk berhenti. Mereka tidak ingin mengalami keadaan imobilitas yang aneh itu lagi. Apa yang harus kita lakukan? Fei Leng Yi memandang Bing Sue Jian. Bing Sue Jian menjawab dengan acu-ta'acu, kamu memiliki batu giyok itu. Turun dan periksa bagian bawah. Jika keduanya lolos, kita akan rugi besar dan mempermalukan diri kita sendiri. Keluar dari sini, Anda sudah memahami jiwa pedang Anda hingga 70%. Dikombinasikan dengan keinginan S Anda, itu tak tertandingi. Kenapa kamu tidak turun dulu? Fei Leng Yi mengutuk. Keduanya berdebat satu sama lain, tetapi tidak ada yang mau duluan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, situasi Xiao Chen dan Yue Bing Yun, yang berada di dasar jurang yang dalam, tidak begitu baik. Tubuh mereka menempel di tanah. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat bergerak. Masalah yang lebih kritis adalah hisapan aneh yang menarik organ dalam, darah, daging, dan tulang mereka, terus-menerus memberikan tekanan pada mereka. Jika keduanya tidak dapat segera memikirkan solusinya, tekanan tersebut akan menghancurkan organ dalam mereka. Kemudian, mereka akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Pada saat kritis ini, Ao Jiao berkata dari cincin roh abadi, jangan panik. Tempat ini adalah tempat budidaya sebenarnya dari penguasa pedang darah. Gravitasi di sini seratus kali lebih kuat. Tidak akan sulit bagi Anda untuk berdiri perlahan setelah terbiasa. Jangan menakuti diri sendiri. Namun, lanjutnya setelah beberapa saat, tubuh fisikmu lebih kuat, seharusnya tidak ada masalah. Namun, lain ceritanya dengan gadis itu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan sampai tubuh fisiknya menyesuaikan diri dengan lingkungan di sini. Xiao Chen, yang baru saja melepaskan napas tertahannya, menjadi cemas lagi setelah mendengar itu. Dia dengan susah payah menoleh untuk melihat Yue Bingyun. Memang benar, wajah Yue Bingyun yang berambut putih dipenuhi rasa sakit. Darah keluar dari sudut bibirnya, dan kulitnya pucat. Putri suci istana bulan yang awalnya menyendiri tidak lagi memiliki keanggunan yang dia tunjukkan sebelumnya. Hati Xiao Chen tenggelam. Dia tidak suka berhutang budi pada orang lain. Jika Yue Bingyun meninggal di sini, dia akan merasa bersalah seumur hidup, membentuk bayangan di hatinya yang sulit untuk dihapus. Apa yang harus saya lakukan? Aku harus berdiri dulu. Jika tidak, saya tidak dapat mengedarkan energi saya untuk mengobati luka saya dan memulihkannya. Jika saya berada dalam kondisi puncak, saya dapat mewujudkan Azure Dragon Battle Armor. Saat itu, aku seharusnya sudah bisa menghampirinya. Namun, aku harus berdiri dulu. Yue Bingyun merasa pusing. Rasa sakit yang hebat membuatnya terguncang. kesadarannya memudar masuk dan keluar. Dia merasa dia benar-benar akan mati kali ini. Dengan tarikan gravitasi ini, organ dalamnya pecah dan darah keluar. Segera, dia akan mati karena organ dalamnya hancur. Yue Bingyun yang benar-benar tidak berdaya sudah bersiap untuk mati dalam keadaan setengah sadar. Yue Bingyun, tunggu sebentar. Jangan mati di sini. Beri aku satu jam. Satu jam. Kamu harus bertahan selama satu jam. Namun, pada saat ini, Yue Bingyun mendengar teriakan keras. Teriakan ini dipenuhi dengan kegelisahan, urgensi, dan keyakinan yang tidak diragukan lagi. Tunggu, tunggu aku selama satu jam. Satu jam kemudian, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Yue Bingyun membuka matanya setelah mengalami banyak kesulitan untuk melihat Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk berdiri tidak jauh dari situ. Dia juga menatapnya. tatapan keduanya bertemu. Xiao Chen tersenyum. Jangan menjadi tidak berguna. Jangan lupa identitas Anda. Bagaimanapun, Anda adalah putri suci istana bulan, orang yang memiliki kedudukan tinggi. Aku, Xiao Chen, telah dikutuk oleh orang lain selama ini, dan aku belum mati. Anda tidak akan mati di sini. Tunggu aku selama satu jam. Yue Bingyun terdiam. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ternyata dia tidak bisa. Saat bibirnya bergerak sedikit, lukanya tertarik. Xiao Chen tahu bahwa tidak nyaman bagi Yue Bingyun untuk berbicara saat ini. Namun, dia masih membutuhkan seseorang untuk membangunkannya. Jika dia benar-benar tertidur, dia tidak akan bisa membangunkannya. Jadi dia segera mencegahnya berbicara. Jangan katakan apapun. Dengarkan saja aku. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen, yang telah bersiap beberapa saat, mengepalkan tinjunya dan meninju tanah dengan keras. Tubuh bagian atasnya terangkat, hampir memungkinkan dia untuk berdiri. Namun, kekuatan itu tidak cukup. Gravitasi menariknya kembali ke bawah. Punggungnya jatuh ke tanah setelah melonjak. Dampaknya yang kuat menyebabkan Xiao Chen muntah seteguk darah. Mengabaikan luka-lukanya, dia melontarkan komentar yang agak mengejek diri sendiri kepada Yue Bingyun. Kemudian tanpa menyeka darah di bibirnya, dia terus mengumpulkan tenaga, bersiap untuk upaya berikutnya. Bang, 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 bunyi keras dan tumpul terdengar terus-menerus di dasar jurang yang dalam. Setiap suara mewakili satu kegagalan. Bahkan setelah gagal beberapa kali, Xiao Chen masih tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Setiap kali dia gagal, dia akan melihat ke arah Yue Bingyun dan mengatakan sesuatu padanya. Setelah memastikan Yue Bingyun tidak tertidur, dia akan bersiap untuk upaya berikutnya. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, tidak dapat terus menonton ini lagi. Dasar bodoh, berhentilah mencoba. Berhati-hatilah karena alih-alih menyelamatkan pihak lain, Anda justru malah bunuh diri terlebih dahulu. Ao Jiao kecil, berhentilah mengatakan itu. Dia berakhir dalam keadaan seperti itu karena dia mencoba menyelamatkanku. Jika saya mengabaikan penderitaannya, saya akan merasa bersalah seumur hidup. Saya akan menjadi pria yang sia-sia. Xiao Chen menjawab Ao Jiao di dalam hatinya. Kemudian, dia melanjutkan usahanya. Rasanya beberapa tulang rusuk di punggungnya patah. Namun, setiap kegagalan memberinya banyak pengalaman, memungkinkan dia memahami teknik mengedarkan energinya dalam gravitasi ini. Xiao Chen percaya bahwa ketika dia semakin akrab dengan teknik ini, dia akan dapat membiasakan diri dengan lingkungan ini dan segera berdiri. Dari awal hingga akhir, dia tidak mampu menghapus darah di bibirnya, yang membuat wajahnya yang halus terlihat agak jelek dan mengerikan. Sekarang, Xiao Chen tidak lagi memiliki temperamen yang dia tunjukkan di Force As Hero Gathering, tidak ada keanggunan yang tak tertandingi sejak saat itu. Namun, wajah berlumuran darah yang dia tunjukkan pada Yue Bingyun tidak membuatnya jijik sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan kepedihan yang aneh di hatinya. Jika dia bisa berbicara, dia pasti akan memanggil untuk menghentikan Xiao Chen. Rasa sakit luar biasa yang dia derita setelah setiap kegagalan tak tertahankan untuk disaksikan. Pada suatu saat, air mata mengalir dari sudut matanya. Bang, ada, ledakan, keras lainnya saat Xiao Chen terjatuh lagi ke tanah. Namun, dia tidak mengatakan apapun kepada Yue Bingyun kali ini. Dia tidak bergerak sama sekali saat dia berbaring di tanah. Hati Yue Bingyun mencelos. Dia mungkin terluka parah dan tidak bisa bertahan lagi. Keduanya akan mati di sini. Saat dia merasa khawatir dan sangat khawatir, Xiao Chen, yang diam, meraung. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menghantam tanah lagi. Tubuh bagian atasnya melonjak lagi. Ketika gravitasi menariknya ke bawah sekali lagi, Vital Qi melonjak ke seluruh tulang dan seluruh tubuhnya, mengalir deras tanpa henti seperti sungai. Setelah kekuatan awal habis, dia mengerahkan kekuatan lanjutan. Setelah gagal ratusan, ribuan, kali, dia akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan gravitasi yang berat di lingkungan. Sekarang, dia bisa mengedarkan vital Qi-nya. Setelah turun dari tanah, Xiao Chen berbalik dan berlutut di tanah. Kemudian, dia mulai terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia menatap Yue Bingyun. Ketika dia melihat bahwa dia belum menutup matanya, dia menunjukkan senyuman di wajahnya. Tepatnya satu jam. Jangan menyerah. Aku datang kemari sekarang. Dari berlutut dengan satu kaki, Xiao Chen perlahan berdiri. Lalu, dia terhuyung ke arah Yue Bingyun, menyaret kakinya selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di sisinya, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat untuk mengobati luka, yang dia beli di lelang tingkat kaisar semu, dari cincin semesta dan memberikannya padanya. Kemudian, Xiao Chen perlahan membantu Yue Bingyun berdiri. Setelah sekian lama berada di tempat ini, dia sudah agak terbiasa, jadi proses membantunya berdiri tidak terlalu sulit. Tanpa sepatah kata pun, dia memukul punggungnya dengan telapak tangannya, mengirimkan energi hukumnya ke tubuhnya. Hal ini meningkatkan kecepatan energi obat dalam menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, ini membantu pemulihan luka internalnya. Saat pil obat tingkat raja perlahan meresap ke dalam tubuh Yue Bingyun, tubuhnya pulih dengan cepat. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa Yue Bingyun telah mengedarkan sejumlah energi hukum melalui jalur khusus di tubuhnya selama ini. Namun, gumpalan darah menyumbat salah satu segmen meridiannya, mencegah energi hukumnya mengalir dengan lancar. Oleh karena itu, lukanya semakin parah. Jalur khusus ini seharusnya merupakan teknik budidaya mendalam istana bulan, seni panjang umur. Xiao Chen segera mengedarkan energinya dan melarutkan bekuan darah, membuka meridian tersebut. Setelah itu, seni panjang umur beredar dengan cepat. Setelah secara otomatis menyelesaikan satu siklus, sebagian besar luka Yue Bingyun sembuh secara ajaib. Kecepatan pemulihan seperti itu sungguh luar biasa. Seni panjang umur sungguh mendalam. Ketika kondisi Yue Bingyun telah stabil dan Xiao Chen memverifikasi bahwa seni panjang umur dapat mempertahankan peredarannya, dia menghela nafas lega saat dia menyuruhnya berbaring perlahan. Setelah itu, Xiao Chen memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan perlahan-lahan mengobati lukanya. Tidak banyak keributan. Waktu berlalu dengan tenang. Suatu malam kemudian, keduanya kurang lebih pulih. Sekarang, tubuh mereka telah disesuaikan dengan gravitasi aneh ini. Meski bergerak masih membutuhkan banyak tenaga, berdiri dan berjalan-jalan tidak menjadi masalah. Yue Bingyun membuka matanya. Kulitnya kembali menjadi merah jambu yang sehat. Dia telah mendapatkan kembali kilau dan kemegahannya, temperamen putri sucinya. Dia duduk dengan hati-hati dan segera melihat ke samping. Namun, dia tidak melihat orang yang diinginkannya. Dia segera melihat sekeliling dengan panik. Baru kemudian dia menemukan Xiao Chen berdiri di depan tembok, berkonsentrasi padanya. Ketika Xiao Chen mendengar suara datang dari belakangnya, dia dengan cepat menoleh dan melihat rambut putih Yue Bingyun telah kembali menjadi hitam mengilap. Menekan keraguan di hatinya, dia tersenyum dan berkata, Kamu sudah bangun. Yue Bingyun mengangguk dan memalingkan muka dari punggung Xiao Chen. Dia bertanya dengan hati-hati, Bagaimana luka di punggungmu? Xiao Chen menjawab dengan tenang, Mereka sudah sembuh. Saya memiliki tubuh sage puncak dan badan perang Azur Redragon. Cedera kecil itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Bagaimana kamu menahan semua rasa sakit itu kemarin? Setelah mempertimbangkan cukup lama, Yue Bingyun akhirnya memutuskan untuk bertanya. Ketika dia memikirkan tindakan Xiao Chen kemarin, dia masih merasa takut. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Xiao Chen bisa menahan semuanya. Apakah itu semua untuknya? Xiao Chen tersenyum tipis. Saat saya mengeraskan tubuh fisik saya di masa lalu, saya mengalami rasa sakit yang lebih dari itu. Ketika saya mengalami kesengsaraan petir, keadaannya bahkan lebih buruk. Sebagai perbandingan, rasa sakit kemarin tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang saya alami sebelumnya. Jawabannya mengejutkan Yue Bingyun. Apa sebenarnya yang dialami oleh Raja Naga Azure yang terkenal, cerdas, dan rapi, yang tak tertandingi di generasinya, di masa lalu. Memikirkan bahwa rasa sakit yang dialami Xiao Chen kemarin, rasa sakit yang akan membuat seseorang merasakannya hanya dengan melihatnya menderita, tidak layak untuk disebutkan dalam pendapatnya. Jangan membicarakan hal itu. Sebenarnya itu bukanlah hal yang mulia. Jika bukan karena memaksakan diri terlalu keras di masa lalu, saya tidak hanya punya waktu 4 tahun lagi. Xiao Chen berhenti di sini dan melihat sitar angin yang mengejutkan di sisi Yue Bingyun. Dia juga punya banyak pertanyaan yang ingin dia klarifikasi. Ada apa dengan sitar angin yang mengejutkan ini? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya tidak bisa mengaktifkannya, kan? Yao Yan dari Ras Merfok hanya berhasil mengeluarkan kekuatan harta karun Kaisar Primordial melalui 8 Kaisar Beladiri yang menyerahkan nyawa mereka. Xiao Chen tidak percaya bahwa Istana Bulan akan begitu berani mengorbankan begitu banyak Kaisar Beladiri untuk mengizinkan Yue Bingyun menggunakan sitar angin yang mengejutkan. Yue Bingyun berdiri, sedikit kesulitan dalam prosesnya. Kemudian, dia mengambil sitar angin yang mengejutkan dan berkata, untuk memainkan satu nada, saya harus menghabiskan sebagian dari umur saya. Lagu sebelumnya membuatku kehilangan 10 tahun hidupku. Murid Xiao Chen mengerut karena tidak percaya. Santai! Yue Bingyun tersenyum dan menambahkan, seorang kultifator yang mengembangkan seni panjang umur memiliki umur yang sangat panjang. Dengan pil asal surgawi yang Anda berikan kepada saya, bahkan jika saya tidak maju ke Kaisar Beladiri, saya masih akan hidup lebih dari seribu tahun. Xiao Chen merasa tercerahkan. Namun, meski begitu, menggunakan umur 10 tahun seperti itu sungguh memilukan. Sebenarnya selama saya tidak memutar seluruh lagunya, tidak akan membahayakan kultifasi saya. Namun, tanpa lagu lengkapnya, saya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari sitar angin yang mengejutkan. Saya perlu mengembangkan seni panjang umur ke lapisan ke-9 sebelum saya yakin dapat memainkan lagu secara lengkap. Hanya satu nada saja yang bisa memaksa dua Kaisar Beladiri setengah langkah mundur dan bertahan secara pasif. Xiao Chen agak mengantisipasi melihat betapa kuatnya lagu lengkapnya, kekuatan seperti apa yang akan ditampilkan oleh senjata ilahi Transcendent. Benar, apa yang kamu lihat tadi? Kamu begitu asyik melakukannya. Xiao Chen tersenyum misterius dan berkata, ikutlah denganku. Keduanya berjalan dengan susah payah. Terhuyung-huyung ke depan, selangkah demi selangkah, di tempat dengan gravitasi yang kuat ini terlihat sangat lucu. Yue Bingyun berjalan mendekat dan mengamati gambar di dinding. Lalu, tatapan aneh muncul di matanya. Gambar dindingnya sangat sederhana. Hanya ada satu orang dan satu pedang. Ada juga sepasang mata yang tidak berani ditemui orang. Pendekar pedang dalam gambar itu tidak terlalu detail, hanya digambarkan sebagai siluet yang samar-samar. Namun, niat pedang tajam orang itu masih melonjak tanpa batas. Bahkan setelah 50 ribu tahun, seolah-olah orang itu akan melompat keluar dari tembok kapan saja. Setelah melirik beberapa kali, Yue Bingyun merasakan niat pedang tajam yang tak tertandingi menembus ke dalam lautan kesadarannya. Itu langsung menjadi hidup dan mewujudkan teknik pedang yang mendalam tanpa batas. Teknik pedang ini sangat kejam dan pantang menyerah dengan setiap ayunannya mampu menembus langit dan merobek ruang. Sosok itu menjadi kabur saat itu memproyeksikan semangat juang yang melonjak dengan darah panas. Siapapun yang menerimanya akan merasakan darahnya terbakar juga. Ketika gerakan ini selesai terwujud, ekspresi aneh muncul di wajah Yue Bingyun. Dia berkata, Ini adalah teknik pedang mendalam tingkat medial. Kekuatannya sangat misterius, sangat mendalam. Xiao Chen mengangguk, setidaknya ada 10 gambar seperti itu di dinding. Ini semua adalah jurus pedang yang telah dilakukan dengan sekuat tenaga oleh penguasa pedang darah saat mengukirnya di dinding. Masing-masing dari teknik ini adalah teknik pedang mendalam tingkat medial. Bahkan setelah lebih dari 50 ribu tahun, maksud pedang di dalamnya belum hilang, yang menunjukkan betapa kuatnya maksud pedang tersebut. Betapa malangnya, tidak ada cara untuk merekam teknik bela diri yang mendalam di sini. Tak satu pun dari kami adalah pendekar pedang. Ini sangat disayangkan, desah Yue Bingyun sambil menggelengkan kepalanya. Nilai dari teknik pedang mendalam tingkat medial ini tidak perlu dikatakan lagi. Sejauh yang diingat Yue Bingyun, seluruh istana bulan hanya memiliki 10 teknik bela diri yang mendalam. Pilihannya terlalu sedikit, dan tidak ada satupun yang cocok untuknya. Mereka semua memiliki senjata yang berbeda atau keinginan yang berlawanan. Jumlah pendekar pedang adalah yang terbanyak di dunia Kunlun. Dengan begitu banyak teknik pedang mendalam tingkat medial di sini, jika dia dan Xiao Chen dapat menyalinnya dan mengeluarkannya, masing-masing teknik akan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Bahkan Kaisar bela diri pun akan bersaing memperebutkan mereka. Xiao Chen tersenyum misterius. Aku mengerti itu. Bukan itu yang saya maksud. Periksa keinginan Anda. Apakah ada perbaikan? Ketika Yue Bingyun mendengar ini, dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, keinginan saya terhadap air sedikit meningkat. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu luar biasa. Xiao Chen melihat ke gambar dinding dan berkata, saya baru saja menemukan ini. Maksud pedang dalam gambar-gambar ini memiliki kemampuan untuk meredam kemauan. Namun, hanya pertama kali saja yang sederhana. Jika Anda ingin terus mengendalikan keinginan Anda, Anda harus mengambil beberapa risiko. Kamu harus membiarkan niat pedang memasuki bagian yang lebih dalam dari lautan kesadaranmu, untuk melawannya menggunakan kemauanmu. Jika keinginanmu dikalahkan, momen hancurnya keinginan itu akan sulit untuk ditanggung. Wahyu ini mengejutkan Yue Bingyun ketika dia mendengarnya. Biarkan niat pedang memasuki kedalaman lautan kesadaran. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan menjadi idiot. Xiao Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus mengambil risiko. Dia merasa risiko ini sepadan. Niat pedang yang kuat yang ditinggalkan oleh penguasa pedang darah tidak hanya dapat meredam kemauan tetapi juga jiwa pedangnya. Jiwa pedang Xiao Chen sudah mencapai pemahaman 70% dan sangat sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Sesuatu terjadi padanya, dan dia menyerahkan seni hidup dan mati di tangannya. Bacalah seni hidup dan mati ini dulu. Yue Bingyun menerima panduan rahasia itu dan menganggap tawaran itu agak aneh. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan membiarkan dia melihat seni hidup dan mati yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Bagaimana denganmu? Lagipula kita tidak bisa keluar untuk saat ini. Saya hanya akan menghabiskan waktu berkultivasi dengan tenang di sini. Berkultivasi di lingkungan gravitasi tinggi ini akan sangat bermanfaat bagi teknik gerakan, kultivasi, dan tubuh fisik saya. Yue Bingyun tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu sangat optimis. Kalau begitu, aku akan melihatnya dulu. Setelah kamu selesai berkultivasi, aku akan menjelaskannya kepadamu, dan kita bisa mendiskusikan misteri seni hidup dan mati bersama-sama. Pada hari-hari berikutnya, Yue Bingyun membaca dengan tenang dan Xiao Chen berkultivasi dengan giat. Xiao Chen mengatur waktu kultivasinya dengan sangat ketat. Dia akan berlatih teknik gerakannya di pagi hari. Dalam gravitasi yang seratus kali lebih kuat, efek dari pelatihan teknik gerakannya terlihat jelas. Pada siang hari, dia akan melihat gambar-gambar dinding untuk meredam jiwa pedangnya. Di sore hari, dia melatih tubuhnya dan mengembangkan seni memelihara tubuh naga Asure. Di malam hari, dia menghabiskan batu esensi untuk meningkatkan budidayanya, meningkatkannya dengan pesat setiap hari dan berkembang menuju puncak Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Waktu berlalu, segera, keduanya tinggal di ruang budidaya Bloodsword Soverein selama satu minggu. Selama satu minggu ini, keduanya menyebukkan diri dan tidak merasa bosan atau frustasi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di mulut jurang yang dalam, Bing Sui Jian dan Vey Leng Ye, serta empat Kaisar Kuasi Kesempurnaan yang tersisa, merasa tidak nyaman. Kesabaran mereka telah lama hilang, membuat mereka sangat frustrasi. Namun, mereka tidak berani terjun sendiri. Terlalu banyak faktor tak terduga yang membuat Bing Sui Jian dan Vey Leng Ye curiga. Kita tidak bisa terus-menerus hanya duduk di sini seperti ini. Kita tidak bisa menyianyikan waktu ini, kata Vey Leng Ye acuh tak acuh. Bing Sui Jian membalas dengan dingin, sudah kubilang sebelumnya, pergi dan periksa bagian bawahnya. Anda memiliki batu giyok dan dapat melarikan diri tanpa masalah. Jin Liang Qi dan tiga Kaisar Kuasi Kesempurnaan lainnya semuanya memandang Vey Leng Ye juga. Di tempat ini, Vey Leng Ye adalah orang dengan kekuatan tempur terkuat. Akan sangat cocok baginya untuk turun. Vey Leng Ye membentak, jangan pikirkan itu. Sumber gravitasi ada di bawah. Jika saya jatuh, kecelakaan mungkin terjadi. Bing Sui Jian tersenyum dingin dan berkata, saya pikir Anda punya ide bagus. Tanpa diduga, Anda hanyalah seorang pengecut. Anda mungkin juga tidak mengatakan apapun. Vey Leng Ye memandangi jurang yang gelap gulita dan membalas, siapa bilang aku tidak punya ide. Bukankah masih ada dua peti mati yang belum dibuka dari lima peti mati itu? Jatuhkan keduanya dan biarkan monster penghisap darah setingkat Kaisar itu mencari jalan untuk kita. Setidaknya kita bisa mendapatkan informasi dengan menggunakan suara itu. Ketika yang lain mendengar saran ini, mata mereka berbinar. Orang-orang ini telah mengalami kengerian monster penghisap darah setingkat Kaisar secara pribadi. Mereka harus bekerja sama dan melakukan banyak upaya sebelum mereka berhasil melenyapkan monster penghisap darah tingkat Kaisar yang dikeluarkan Xiao Chen. Terlebih lagi, monster penghisap darah itu jelas lebih tahan terhadap gravitasi dibandingkan manusia. Jika mereka mengirim dua monster penghisap darah itu ke bawah, monster itu akan cukup untuk menghadapi Xiao Chen. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan seni hidup dan mati, mereka juga bisa memastikan Xiao Chen tidak mendapatkannya. Bing Sui Jian mengirimkan pandangan acu-ta'acu pada Jin Liang Qi dan yang lainnya. Lalu dia berkata, Beberapa dari kalian, bawalah kedua peti mati itu. Meskipun Jin Liang Qi dan yang lainnya tidak senang, jika mereka tidak melakukan seperti yang diinstruksikan, mereka harus berurusan dengan Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi sekarang. Kaisar kuasi kesempurnaan segera membawa dua peti mati. Bing Sui Jian melihat ke jurang yang dalam dan berkata, Nak, tadi kamu mengirimiku hadiah besar. Sekarang, aku akan mengirimimu hadiah besar juga. Bing Sui Jian membuka tutup kedua peti mati tersebut, lalu meluncurkan peti mati tersebut ke jurang yang dalam dengan satu pukulan telapak tangan. Bang, bang, dua benturan keras datang dari bawah. Sekelompok orang berdiri di tepi jurang dan melakukan yang terbaik untuk mengintip kedalamannya. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di bawah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ledakan sonic mengejutkan Xiao Chen, yang sedang berlatih langkah naga guntur. Sekarang, dia bisa bergerak bebas sejauh 300 meter di tempat ini meskipun gravitasinya diperbesar 100 kali lipat. Teknik gerakannya jelas meningkat, dan dia bisa memanggil 12 naga listrik untuk meningkatkan kecepatannya. Hati-hati, sosok Xiao Chen melintas ketika dia mengambil 10 langkah di udara. Setiap langkah meninggalkan gambar naga listrik. Setelah 10 langkah, dia tiba di samping Yue Bingyun. Gambar naga di udara langsung kembali ke tubuhnya. Hal ini menyebabkan kekuatan ledakan Xiao Chen meningkat sekali lagi saat dia mengambil Yue Bingyun dan pindah dengan cepat. Bang, bang, di tengah suara keras, dua monster penghisap darah setingkat kaisar jatuh di tempat Yue Bingyun berada. Kedua monster penghisap darah ini sebenarnya tidak berakhir rata di tanah. Sebaliknya, mereka malah berdiri. Dibandingkan dengan keadaan awal Xiao Chen saat pertama kali jatuh, monster penghisap darah ini berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Namun, saat Xiao Chen melihat kedua monster penghisap darah setingkat kaisar, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, mereka datang tepat pada waktunya. Saya kebetulan perlu menguji hasil kultivasi saya selama periode ini. Jangan bergerak, serahkan itu padaku. Semangat juang yang kuat berkobar di mata Xiao Chen saat dia menyuruh Yue Bingyun untuk mundur agar dia bisa menghadapi monster sendirian. Apakah kamu akan baik-baik saja? Yue Bingyun menganggap perintahnya agak aneh. Dia telah melihat betapa sulitnya monster penghisap darah setingkat kaisar ini bagi dirinya sendiri. Ini adalah makhluk yang bahkan Bing Sui Jian dan Fei Leng Yi tidak dapat mengatasinya dengan cepat. Xiao Chen melangkah maju dan menjawab dengan tenang, jika kita berada di luar, saya tidak akan terlalu percaya diri. Namun, saya 99 persen percaya diri di sini. Terima kasih telah menonton!